Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan tentang manajemen laktasi Selamat ibu atas kelahiran anak pertamanya Jadi saya dokter Indah yang ditugaskan di klinik ini Untuk memberi tahu bagaimana sih cara Memberi asli yang baik dan benar untuk bayinya ibu Jadi sebelumnya manfaat asli ini ibu ada tiga Jadi manfaatnya ini untuk bayi sendiri, untuk ibu dan juga untuk keluarga Kalau untuk ibu jadi bayi Jadi asli ini sangat penting bagi perkembangannya bayinya ibu sendiri Jadi asli memiliki zat gizi yang lengkap Sesuai yang dibutuhkan oleh bayi Kemudian memiliki kandungan zat gizi yang protektif dari penyakit Kemudian asli ini juga merupakan salah satu bonding untuk yang antar ibu dan bayi Kemudian kalau untuk ibu sendiri Jadi pemberian asli ini berguna untuk menjaga penderahan pasca melahirkan Kemudian apabila ibu memberi asli ini juga untuk menjaga terkenanya kanker payudara Kemudian kalau untuk keluarga Jadi asli ini memiliki manfaat dari segi ekonomi Jadi karena memberi asli jadi ibu dan keluarga tidak perlu mengeluarkan uang lagi Karena asli ini gratis Yakni dari payudaranya ibu sendiri Kemudian ibu untuk pemberian asli ini Yakni asli eksklusif Jadi apa itu asli eksklusif? Asli eksklusif ini yakni Pemberian asli tanpa diberikan makanan dan minuman Jadi asli ini diberikan kapan saja Tanpa diberi tambahan makanan dan minuman Jadi asli ini ibu beri dari bayi lahir sampai usia 6 bulan Apabila bayi telah mencapai lebih dari 6 bulan Maka sudah bisa diberi makanan dan minuman Baik ibu Maka dari itu saya akan mengajarkan bagaimana cara posisi pemberian asli yang baik dan benar Baik ibu bisa saya pinjam bayinya sebentar Baik ibu sebelum kita memberi asli pada bayi Pertama-tama kita harus pastikan diri kita bersibuk Jadi pertama-tama kita harus lakukan cuci tangan Kemudian kita cari posisi yang nyaman Jadi posisi ini bisa dalam buruk bersanda Atau baring namun posisi miring Jadi baring posisi miring Kemudian kepala bayi ini ibu harus berada di sikutnya ibu Kemudian badannya berada di lengan Jadi di tangan bawah sini Dan pantatnya atau bokongnya berada di bagian telapak tangannya kita Kemudian kita arahkan putingnya ibu ke bayi Sebelum itu kita perah sedikit demi sedikit Aslinya dengan cara kita tekan bagian bayu daranya Menekan di bagian sampai ke dinding dada Agar asli keluar Kemudian kalau asli keluar Ambil sedikit Kemudian kita bosokkan atau kita sebarkan di area puting Hingga ke air olahnya Agar kuman-kuman yang di sekitarnya itu mati Kemudian posisi bayi kalau mau ambil putingnya kita itu harus dari depan ibu Karena kalau misalnya dari samping Ditakutkan nanti bayi akan menarik puting Sehingga terjadi lecet pada puting Dan juga inilah yang menyebabkan juga asli kita terhambat Sehingga tidak lancar Kemudian ibu kita selitkan tangannya bayi di keteknya kita Ini berguna agar tangannya tidak ikut mencakar Atau menghalangi bayi saat melakukan Saat meminum asli Kemudian tangan satunya kita letakkan di depannya Atau dalam posisi begini Kemudian kita arahkan puting ke mulutnya bayi Nanti agar mulutnya langsung terbuka Atau disebut dengan rutin refleks Kemudian usahakan sebagian aerolanya masuk Terutama pada aerola tengahnya Tak lupa juga kita tetap dengan pendukasi sayang Kemudian kita perhatikan juga posisinya A yakni dengan posisi calm Atau C yakni chin Yakni dagu Dagunya menempel penuh di payudananya kita Kemudian A yakni aerolanya Dia aerolanya ibu masuk penuh ke mulutnya bayi Kemudian lip Kita pastikan bibirnya dia terbuka penuh Kemudian maut mulut dia juga menisap penuh Dengan mulut terbuka hingga membentuk sudut 120 derajat Baik ibu setelah itu apabila ibu rasa payudaranya ibu telah kosong Maka ibu bisa lepas isapannya bayi Yakni dengan cara ibu pegang dagunya bayi Kemudian ibu dorong badannya ibu ke belakang Nah ini berguna agar putingnya ibu dapat dilepas oleh bayi Setelah itu setelah terlepas Maka ibu olesi lagi payudara puting ibu dengan aerolanya ibu dengan asih Untuk membunuh kuman Kemudian apabila ibu mau menyusuri lagi Maka ibu dapat pindah ke payudara sebelahnya Yang masih penuh dengan asih Setelah itu ibu bisa beri sendawa pada bayi Yakni dengan cara ibu angkat bayi Kemudian ibu letakkan di atas udar Kemudian ibu bisa tepuk-tepuk bagian belakangnya Atau boleh juga dalam posisi tenkura Nah ini bermanfaat agar asih yang masih berada di kerongkongan Dapat turun ke lambung Yang tadinya lambungnya bayi ini berisi udara Kemudian nanti akan digantikan dengan asih Kemudian udara inilah yang nanti akan keluar Nah itulah yang disebabkan oleh sendawa Oke baik ibu Kira-kira seperti itulah Proses dari pemberian Menyusuri yang baik dan benar Apakah ibu sudah paham? Iya sudah paham Oh iya Jadi ibu ada yang mau ditanyakan bu? Tidak ada Tidak ada ya? Ada yang mau ditambahkan bu? Tidak ada Tidak ada ya? Baik ibu Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan Jadi saya harap ibu dapat praktekan langsung di rumah bu ya? Iya dong Oke baik ini ibu saya kembalikan anaknya Terima kasih dong Oke Salah sama bu Silahkan oleh indera alaikum Baik itulah penjelasan tentang manajemen laktasi Lebih dan kurangnya mau dimakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh